Assalamualaikum guys Welcome back to my youtube channel Grand Lombok Oke di video kali ini Gue mau bikin tutorial Cara upgrade firmware Dan mengganti Splash screen remote jumper Tailight ya guys Jadi bagi kalian yang punya remote jumper Seperti light pengen upgrade Frameware dan mengganti Splash screen Jadi splash screen itu gambar Yang muncul waktu dinyalakan ya guys ya Nah kalau kalian pengen menggantinya Kalian bisa ikutin Video ini guys Jadi alatnya itu Kita cuma butuh Laptop aja guys ya Yuk langsung aja kita menuju ke screen Laptopnya guys Yuk disini Sebelumnya pastikan Laptop kalian sudah terkoneksi Dengan internet guys Karena ada beberapa file Yang harus kita download Oke langsung aja Buka browser kesayangan kalian Nah disini gue pake Firefox Kemudian ketik aja OpenTX Seperti ini Nah nanti akan muncul Seperti ini Kalian klik yang paling atas ini guys Welcome to OpenTX Ini dia guys Nah Selanjutnya kalian Scroll aja ke bawah ya Jadi langsung scroll ke bawah Nah disini ada Software OpenTX Yang versi lama Sampai versi terbaru guys ya Jadi kemarin gue pake Yang versi Versi 2.3.14 Dan sekarang sudah ada yang 2.3.15 guys Jadi untuk downloadnya Kalian klik aja Kemudian Scroll ke bawah Langsung guys ya Kalian scroll Sampai ada tulisan Yang warna biru nih guys Ini untuk downloadnya ya Disini Kalian sesuaiin aja Kalau kalian pake OS Windows Kalian download yang paling atas ini Kemudian kalau kalian pake Mac OS Kalian download yang ini Atau Linux Yang ini ya Nah disini karena gue pake Windows Gue download yang ini nih guys Tinggal di klik aja Nanti otomatis Kedownload ya Nah disini karena gue udah download Gue gak download lagi ya Oke lanjut Untuk file SD card ini Ini optional ya Kalian bisa download Bisa enggak Tapi kalau kalian pengen Nambah suara di remote Kalian harus download ya Disini pilih yang OpenTXT Lite Dan ini File terbarunya ya Kalian download Ini gue juga udah download guys Oke jadi yang di download Cuma itu aja ya Disini File-file yang di download tadi Udah gue simpen Di folder sini guys Ini untuk SD cardnya Di ekstrak dulu Di ekstrak Sampai selesai ya Jadi untuk Menambah Sound Di remote nya ya Supaya remote nya itu Bisa Bunyi Oke kemudian Untuk file yang udah di ekstrak Ini kalian Copy atau cut Di SD card Di remote Kalian masing-masing ya Jadi Ini udah gue Copyin sih Nah lanjut Untuk software OpenTXT Companion nya Kalian install Jadi cara install nya Tinggal di klik-klik aja Seperti install software Pada umumnya ya Disini gue udah install Jadi langsung aja Gue buka Untuk software nya Oke kita tunggu Nah jadi tampilan software nya Itu seperti ini guys Nah Pertama-tama Kita harus Setting dulu guys Di bagian Setting Nah disini Masuk ke setting Nah Untuk radio tipe ini Kalian harus pilih Jumper T-Light ya Disini banyak pilihan Tipenya ya Nah karena Disini kita membahas Tentang Jumper T-Light Kita pilih Jumper T-Light Kemudian di bawahnya Biarin aja Dan ini Kalian pilih ke mode 2 Guys ya Di bawahnya AETR Pokoknya kalian Samain aja Seperti di video ini guys Kemudian langsung Klik Oke aja guys Nah Selanjutnya Untuk mendownload Filmware-nya Klik Panah bawah ini Dan kalian download Filmware guys Oke Nah disini Gue juga udah Download filmware-nya Jadi gak perlu Download lagi ya Ini udah ada Jadi untuk Filmware-nya Gue udah download Sebelumnya Gue simpen disini ya Jangan lupa Tempat penyimpanannya ya Oke lanjut Kita akan Upload ke remote-nya Tapi sebelum Di upload Kita colokin dulu Remote-nya ke laptop guys Nah disini Sebelum dicolokin Kita harus masuk ke Bootloader mode ya Caranya tekan tombol ini 2 Plus Power sekali Nah disini akan Muncul menu Bootloader Ini ada Write Frameware Restore e-form Sama exit Kemudian Plug in USB Cable Nah kita akan pilih Yang plug in USB Cable ini Gak perlu dipencet Apa-apa Langsung aja Colokin USB-nya guys Oke Tulisannya udah USB Connected Langsung kita akan Upload Frameware-nya guys Nah caranya Dengan Mengklik Yang sebelah kiri Ini guys Nomor 3 Dari bawah ini ya Kalian klik Nah akan muncul menu Flash Frameware Seperti ini Nah kalian load Frameware yang udah Kalian download tadi ya Kalian klik aja Open Nah disini udah terbaca Versionnya Untuk ini Variant dan Date and Time-nya Nah disini Untuk Splash screen-nya Ini gue pake Avenger ya Kalau kalian pengen ganti Nah Kita bisa ganti Sesuai keinginan kita guys Jadi kemarin gue pake Avenger ini Sekarang gue mau ganti Pake yang ini guys Nah Oke Setelah itu Langsung aja Kita klik Write to TX Ini gak perlu Waktu lama guys Cerut Langsung Dua kali Langsung Flashing down Oke Langsung di close aja Oke Udah gitu aja guys Jadi Simple banget Cuma kayak gitu aja Nah Selanjutnya Kalian tinggal cabut Kabel USB-nya Dari remote-nya ya Cabut aja Nah Langsung masuk ke Bootloader mode lagi Kemudian kalian pilih Exit guys Kemudian remote Akan restart Dan Gambarnya Logonya udah ganti ya Untuk Upgrade firmware ini Dia gak Merubah Settingan Yang telah kita buat Ya guys ya Jadi masih tetep Oke Jadi sangat mudah banget Simple banget Jadi kita akan melihat Software Eh Filmware versinya ya Disini kita lihat Oke Disini udah terbaca Filmware versinya 2.3.15 Nah Udah sesuai Dengan yang terbaru Tadi guys ya Oke Untuk Perbedaannya Dengan firmware sebelumnya Gue belum tahu Guys ya Jadi belum Ketahuan apa Bedanya Mungkin cuma Filmware-nya aja Yang Tahunnya aja Yang beda ya Yang terbaru ya Jadi gampang banget Untuk ganti Splash screennya Juga Gampang banget ya Seperti Di video tadi Ini udah ganti ya Tadi awalnya Avenger Sekarang ganti Logo Grand Lombok Oke Jadi Cukup mudah banget Mungkin Sekian dulu Video kali ini ya Semoga bermanfaat Bagi kita semua Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi